Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Anak-anakku yang dirempati Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kelas 3 Tahun ajaran baru ini Di tahun pelajaran 2020-2021 Kalian tetap belajar di rumah Tetapi mudah-mudahan dengan metode pembelajaran seperti ini Kalian juga bisa menyimak dengan baik Dan bisa mengikuti pelajaran Bapak Uji Oke anak-anak Sebelum kita belajar Mari kita membaca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Ya Allah Tambahkanlah ilmuku Pertinggilah kecerdasanku Bukakanlah pintu hatiku Terangkanlah pikiranku Dan mudahkanlah bagiku untuk belajar hari ini Oke masih ingat 5 karakter SDA salam Oke coba Koji mau ini ya Mau mencoba Kira-kira mudah-mudahan kalian masih ingat 5 karakter SDA salam Religius Jujur Disiplin Tanggung jawab Gemar membaca Ya oke Terima kasih anak-anak Anak-anakku Kita akan belajar Di pelajaran yang pertama Yaitu Surat An-Nasr Ya Surat An-Nasr Tahu bunyinya Surat An-Nasr? Siapa yang tahu? Ayo Pasti tahu ya Insya Allah bunyinya gimana? Tidada Anas Rullahi Wal Fat Oke Sebelum kita Apa namanya Menerangkan sejarahnya Diturunkannya Surat An-Nasr Mari kita sama-sama membaca terlebih dahulu A'udhu billahi minas shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ila da'a nasrullahi wal-fat Waraitan nasa yadakhuluna Fii dinillahi afwaja Afwajaan Afwajaan Fasabbih Bihamdi Rabbika Waastaghfir Innahu Kanatau Wabat Artinya Idada Anasrullahi Wal-fat Apabila Telah datang Pertolongan Allah Dan Kemenangan Apabila datang Pertolongan Allah Dan Kemenangan Idada Anasrullahi Wal-fat Waraitan nasa yadakhuluna Fii dinillahi afwajaan Dan Engkau melihat Manusia Berbondong-bondong Masuk Agama Allah Waraitan nasa yadakhuluna Fii dinillahi afwajaan Engkau melihat Manusia Berbondong-bondong Masuk Agama Allah Pasapi Bihamdi Robbika Wastaghfir Innahu Kanat Tawwaba Maka Bertasbihlah Dan Memuji Tuhanmu Dan Mohonlah Ampun Kepadanya Sungguh Dia Maha Menerima Tawbah Jadi Ada berapa Surat Anasr Itu jumlahnya Ada Ada tiga Ada tiga Surat Anasr 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 Itu artinya apa Yaitu Pertolongan Surat Anasr Ini Berada Di Juz Keberapa Betul Yaitu Juz Tiga Puluh Golongannya Surat Apa Golongan Surat Madaniah Kenapa Kok Jadi Bukan Mati Karena Surat Anasr Diturunkan Setelah Nabi Hijrah Ke kota Hijrah Ke kota Madinah Itu ya Maka disebutnya Yaitu Surat Golongan Surat Madaniah Kemudian Dia adalah Urutan Surat Yang Ke 110 Jadi Urutan Surat Ke 110 Nama Anasr Itu Diambil Dari Ayat Pertama Ya Iza Da Nas Rudho Ya Nasr Nasr Itu adalah Nasoro Artinya Bertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Siapa Kepada Kau Muslimin Ya Yang Memperoleh Kemenangan Terhadap Orang-orang Afir Quraish Ketika Itu Mana Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Berhasil Menaklukan Kota Mekah Setelah Nabi Muhammad Hijrah Ke Kota Madinah Kemudian Rasulullah Menyusun Kekuatan Kota Madinah Membangun Armada Perang Kemudian Juga Menyampaikan Wahyu-wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Berhasil Umat Islam Berkembang Di Kota Madinah Maka Setelah Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyuruh Atau Memerintahkan Kepada Nabi Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Kembali Kota Mekah Agar Kota Mekah Itu Dibersihkan Dari Berhalah Berhalah Kemudian Juga Menjadi Kotak Umat Islam Yang Nantinya Allah Perintahkan Yaitu Menyuruh Melaksanakan Sholat Lima Waktu Yang Qiblat Dimana Berada Di Kota Memekah Yaitu Ka'bah Jadi Surat An-Nasir Itu Cuma Tiga Surat Diambil Dari Ayat Berapa Tadi Ayat Pertama Diturunkan Kota Madinah Nah Apa 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 Sebetulnya Isi Daripada Surat An-Nasir Itu Tadi Yang Pertama Bahwa Pertolongan Allah Itu Selalu Datang Kepada Orang Orang Yang Ber Iman Jadi Segala Larangan Allah Itu Namanya Orang Yang Beriman Kemudian Allah Yang Keduanya Yaitu Allah Menyuruh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beserta Pengikutnya Beserta Seluruh Para sahabat Sahabatnya Ketika Itu Untuk Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kalau Pernah Ada Di antara Kalian Yang Sudah Pergi Ke Kota Mekah Begitu Masuk Kita Ke Kota Mekah Maka Disitu Kita Diwajibkan Untuk Membaca Tasbih Subhanahu Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Bahkan Kalau Pergi Haji Itu Baca Talbiyah Labai Allah Malabai Itu Jadi Disitu Kita Memuji Memuji Allah Apalagi Kalau Kita Mendapatkan Kebahagiaan Kebahagiaan Bahagia Subhanallah Bahagia Banget Hati Saya Subhanallah Saya Diberikan Sehatan Subhanallah Saya Diselamatkan Dari Segala Mahara Bahaya Subhanallah Saya Masih Berkumpul Dengan Keluarga Tidak Kekurangan Satu Apapun Itu Jadi Allah Memerintahkan Kepada Orang-orang Yang Beriman Untuk Selalu Memuji Kepada Allah Karena Orang-orang Yang Tidak Beriman Mana Mungkin Dia Memuji Allah Yang Yang Ketiganya Yaitu Perintah Untuk Bertobat Kepada Allah Jadi Kita Bertobat Kalau Kita Banyak Bosa Nian Anak Walaupun Kalian Masih Kelas Tiga Tetap Kita Harus Menjalankan Sholat Lima Waktu Aku Masih Kecil Tidak Justru Kebaikan Itu Harus Kita Laksanakan Selagi Kita Masih Kecil Supaya Nanti Terbiasa Jadi Kalau Kita Melakukan Kesalahan Ke Orang Tua Minta Maaf Minta Maaf Kita Kepada Orang Tua Itu Termasuk Kita Minta Maaf Kepada Allah Kalau Orang Tua Memahapkan Kita Berarti Allah Pun Memahapkan Kita Lebih Lebih Kepada Ibu Kita Jadi Kalau Kita Marah Ke Ibu Kita Allah Lebih Murka Kepada Kita Jadi Kalau Kita Rajin Minta Maaf Selalu Kalau Kita Berbuat Salah Kepada Teman Berbuat Salah Kepada Orang Tua Berbuat Salah Kepada Orang Lain Apalagi Berbuat Salah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Lebih Utama Kita Harus Meminta Maaf Lebih Lebih Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Pelajaran Isi Daripada Surat Anasr Ini Di bab Pertama Pelajaran Pertama Kita Belajar Surat Anasr Pertama Tadi Surat Anasr Artinya Pertolongan Termasuk Yus Ke 30 Diturunkan Di kota Madinah Golongan Surat Madaniah Kemudian Termasuk Urutan Surat Ke 110 Jumlah Ayatnya Berapa Pertama Bahwa Allah Akan Menolong Kepada Orang Orang Yang Beriman Artinya Kita Harus Selalu Diminta Pertolongan Kepada Allah Kedua Kita Disuruh Untuk Bertasbih Memuji Kepada Allah Agar Senantiasa Kita Bersyukur Kepada Allah Ketiga Kalau Kita Berbuat Salah Maka Kita Harus Meminta Maaf Mohon Ampun Kepada Allah Mohon Ampun Kepada Orang Tua Minta Maaf Kepada Teman Dan Lain Sebagainya Itu Saja Untuk Pelajaran Pertama Mudah Mudahan Kalian Bisa Mengerti Dan Nanti Tolong Kalian Hapalkan Surat Anasir Itu Berikut Artinya Nanti Tolong Dipideokan Oleh Kalian Dan Setor Nanti Melalui Wali Kelas Kalian Nanti Pak Wajit Tunggu Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh